Intro Kerjaan apa aja deh bang? Yang penting ngasihin duit Kita udah gak bisa lagi balik ke Musola Tanggung malu Yee malah ngeliatin doang Gak asik banget sih Oke Nah gitu dong Saya gak bisa kasih kalian pekerjaan Tapi Saya bisa kasih kalian pengalaman yang sangat luar biasa Apa? Mengambil hak para fakir miskin Yang ada di dalam harta seorang koruptor Hah? Hah? Den, den, matikan, den, matikan Matikan Tunggu apa lagi? Udah turun Takut awak, den Tak pernah awak pulang selarut ini tanpa permisi Gak perlu takut Bini lu udah tidur, dia tuh Suasana rumah lu keliatan tenang dan damai Ya antara tenang dan seram itu beda, den Ngeri awak maksudnya, den Alah Mengkanya kalau gak biasa selingkuh Jangan coba-coba Stres sendiri lu Tampaknya Mira masih bangun, den Ya kita tunggu aja lah sampai dia tidur Sama aja Sekarang atau besok Lu pasti ketemu dia juga Iya, tapi tunggulah sebentar Ya Oke Turun dulu dah Gue mau pindahin dulu di motor ke tempat yang aman Iya Woi Pengecok Bang Tau lah Ada masalah serius nih Gak tertarik Please deh bang Saya khawatir Banyak warga kita yang bakal kena PHK Dan jadi pengangguran Gak bisa dong desa enak yang ngusir kita dari kebon Loh kenapa tidak Kebon ini semuanya Sudah jadi milik Pak Sanjay Om Winky dan laskar petani lainnya Cuma sekedar penggarap saja Kalau bukan kita-kita yang ngerjain Siapa lagi Pak? Ya orang-orang dia lah Mereka pasti lebih terlatih dan profesional Ada trainingnya tuh Gue gak takut Gue berani bersaing sama anak-anak sekolah itu Megang canggul aja pada kagak becus Om Winky ini kemana saja Mereka gak butuh canggul Mereka punya traktor Dan peralatan canggih lainnya Makanya Kita pengurus RW kemari Mau ngingetin doang Pada siap-siap deh Buat nyari kerjaan lain Kerja apaan? Nah Itu 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 ciri khas pertanyaan dari orang yang sudah siap Jadi korban zaman Memahami keinginan dan cita-citanya saja Gak becus Apalagi memahami keinginan zaman Wala Gusti Gusti Lu jangan kebanyakan gaya terus Kita sekarang mesti gimana nih Jangan diem aja dong Loh Kenapa nanya saya? Kan Bapak ketua RW kita Harus bertanggung jawab Sama nasib kita-kita dong Iya gak? Lihat sendiri kan Bayar yuran gak pernah Ngedukung kita juga gak Giliran nyumsep Kita yang harus tanggung jawab Terus siapa gunanya pemimpin kayak lo kalau gitu? Nolongin rakyat aja Mesti pakai hitung-hitungan segala Kalau gak mau hitung-hitungan Minta tolong saja sana sama Allah Semua dikasih gratis Tanpa banyak kintong seperti saya Gimana nih om? Gue tau kemana arahnya si Idrus dan komplotannya Duit Yaudah Om kasih duit aja sekarang Biar mereka mau nolong kita Jangan cuma gue dong yang bayar Lo juga semua Eh Ini trio gembel Gak bakal bergerak kalau gak ada duitnya Ya sudah Sebagai pengurus RW Saya sudah menginformasikan Apa-apa yang perlu diinformasikan Jadi Sekarang siap-siap cari kerjaan baru Eh Idrus Lo minta bayaran berapa sih dari kita Nah Begitu dong Sudah kepepet di pinggir doang Baru kreatif Begini rencananya Jika saya berhasil Menego dengan Pak Sanjay Untuk memperkerjakan kalian Di kebun ini Maka Saya minta Dua setengah persen Dari setiap upaya yang kalian terima Setuju Yaelah Malah pada liat-liatan Kayak udah cuci muka aja Oke deh Bagus Sekarang kami akan ke kebun-kebun lainnya Adios Labar kes Tolokomarsita Masa cuma minta dua setengah persen Kekecilan Pak Persenan dari para petani itu Anggap sebagai bolus Sasaran kita tetap Pak Sanjay dong Emangnya rencana Bapak apa Buat ngadep ke Pak Sanjay Seperti kata Don Vito Corleone Si Godfather itu Saya akan menawarkan tawaran Yang tidak bisa dia tolak Apa itu Pak Sudahlah Apa yang belum jelas Jangan selalu ditanyakan Hidup jadi kurang asik Pokoknya Ada aja Ayo jualan Emangnya dari tadi kita ngapain Oh iya Lali aku Nah gini dong kalau jualan Banyak koleksinya Jadi kan kita nafsu belanjanya Bukan koleksinya yang banyak Tapi pengunjung kampung kita sekarang Cuma orang lewat Yang tidak punya dampak ekonomi apa-apa Penghasilan warga merosot jauh Daya beli pun anjlok Ya Allah Mudah-mudahan cepat membaik ya keadaannya Amin Perkembangannya malah makin parah Semua petani pengharap kebun Termasuk suaminya situ Akan dieliminasi oleh Pak Sanjay Dan diganti dengan orang-orangnya dia Hah Kenapa harus diganti sih Sebagian warga kita kan Menggantungkan kehidupannya di kebun-kebun itu Gak boleh mempecat sembarangan gitu dong Apa alasannya Dengar-dengar sih Karena para petani pengharap kita Dianggap amatiran Gak kreatif Dan mukanya Kurang putih Di luar lagi pada heboh ada perkembangan terbaru Papa malah asyik baca Apa sih Pulang belanja kok marah Seharusnya Papa yang marah Karena duit Papa dipakai Semua petani di bekas kebunnya Pak Jalal Terancang kena PHK Pak Bakal banyak saudara kita yang jadi pengangguran Suami Mama juga pengangguran Kok gak pernah diperhatiin Papa jangan diem aja Cepat urusin sana Sebelum jadi masalah besar Iya nanti Lagi nanggung nih Papa lagi enak baca Kalau yang nyuruh cewek lain aja Pasti langsung berangkat Yang lebih cantik Lebih muda Lebih lincah Ya Allah ya Rabbi Emang ada cewek yang lebih cantik dari Mama Banyak Kenalin dong Papa minta apa barusan Minta dikenalin sama siapa Eh Sama Sama Anak perempuannya Muhammad Ali Ini Ini Otsi Otsi Mama Dali Otsi Mama Dali Mama Dali Makin aneh aja riwayat kampung kita mas Cuman gara-gara duit palsu sekoper Udah cukup buat ngancurin semuanya yang kita rintis Belum lagi ditambah dengan PHK masal Kampung ini udah banyak salah Pak Ustaz Mungkin udah waktunya duruk Seperti Sodom dan Gomorrah Berharaplah Kita bukan termasuk orang-orang yang menyebabkan murka Allah Mas Joong Suka ngurangin timbangan gak Memangnya kenapa Salah satu yang cepat mendatangkan azab Allah adalah Perdagangan yang curang Curang dalam takaran Memalsukan barang untuk menipu Seperti Menyuntik ayam dengan air Supaya kelihatan lebih gemuk Atau Daging tikus Dibilang daging ayam Wah enggak 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 Saya bukan berdagang yang bawa sialan untuk umat Mungkin Saya orangnya agak nyebelin Tapi jualan saya Insya Allah bersih Pak Ustaz Barokallah Tanda-tanda kiamat udah banyak Enggak ada lagi waktu kita buat main-main Oke mas Saya jalan dulu Assalamualaikum Selamat menikmati 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 sedikit ya Astaghfirullah jangan gangguin air mbak gue lagi bertelur ya sebaiknya kita diam aja dim apapun yang kita lakukan pasti salah di matanya ikhlasin aja mohon maaf deh kalau kurang berkenan malum aja Mira tuh perempuan kampung yang bodoh gak ngerti apa-apa gawat binilus lo sekalinya marah nyeremin gue mau turun 3 kilo dia itu cemburu sama Salma perempuan mananya gak cemburu sama Salma masih muda sukses punya kantor sendiri dandanannya modern dan mesinnya udah pake injection jadi gak makan bensin stroll lebih irit larinya kenceng apalagi olinya bagus kayak motor gue ya tapi Din motor yang model lama pun tak kalah bagus ya Din ya asal kita pandi merawatnya ya masih bisa bertahan sampai batas waktu yang tidak kita tentukan tetep aja orang lain seneng sama yang baru Allah bukan bukan begitu kejadiannya jadi saya cuman pengen ngasih peringatan keras buat Juki bareng Juki bareng sebab dia udah melakukan praktek-praktek yang nyaris kriminal jadi saya bukan ngusir saya cuman nyuruh nyuruh mereka pindah tetep namanya tetep namanya ngusir bang Haji ente nyuruh orang pindah tempat sementara tuh orang gak tau mau pindah kemana itu namanya ngusir mustinya Juki lari ke rumah tapi demi Allah dia gak pulang ke rumah saya kemana tuh anaknya Juki iiiih Juki saya khawatir Juki dan temen-temennya terjerumus taik ke dalam kehidupan kriminal setahfirullah enggak 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 harusnya bang Haji bisa lebih sabar ngerti mereka namanya juga anak-anak masih harus banyak belajar soal hidup makin jauh deh rencana perkawinan kita bang siapa yang mau ngebiayain kalau bukan Juki cuman dia harapan saya bu saya mohon maaf maaf udah deh bang kita pulang aja yuk permisi bang Haji Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi kalau ada apa-apa sama anak saya bang Jek yang tanggung jawab ya Astaghfirullahaladzim 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 Asinan Kesukaan anak-anak Asinan Astagfirullah Astagfirullah Sumbangan untuk para fakir miskin itu Kami peroleh secara paksa Dari para pencuri besar Yang biasa kalian sebut dengan koruptor Gimana caranya? Nodong Tidak ada kekerasan di sini Cukup dengan mencuri saja Saya dan beberapa teman saya Sudah melakukan ini selama bertahun-tahun Dan Alhamdulillah Para fakir miskin di lingkungan ini Masih bisa bertahan hidup sampai hari ini Bang Robin sendiri Ikut makan Enggak Semua hasil pencurian Kami salurkan kepada fakir miskin Untuk makan Biaya sekolah anak-anak Biaya pengobatan Dan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya Saya sendiri makan dari penghasilan saya menulis Di koran-koran dan majalah Berarti Bang Robin Sama saja dong sama koruptor Sama-sama jadi pencuri Beda Yang saya lakukan adalah Membantu para fakir miskin Merebut kembali haknya Kalau dalam keadaan darurat sih Saya bisa ngerti sepak terjang Bang Robin Untuk orang-orang yang kelaparan Setiap saat adalah darurat Inilah nasibnya orang-orang lemah Selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi orang lain yang lebih kuat Tapi Papa tetap harus bantu dan mikirin mereka Kasian kalau mereka sampai di PHK dari kebun-kebun itu Papa akan bantu sebisanya Insya Allah Apalagi ada cewek so keren yang nyuruh-nyuruh Papa terus Yang harus dipikirin juga Gimana kalau seandainya Pak Sanjay bersikeras mem-PHK pekerja-pekerja kita Kita bakal repot nyariin lapangan kerja Bukan Sebentar lagi kan bulan Ramadan Ma Itu berarti Warga kita bakal memasuki bulan puasanya dalam kondisi yang berat Pisik dan mental Ya Allah Ya Allah Gue bener-bener kagum sama Bang Robin Dia ngasih makan orang miskin sebanyak ini Hampir tiap hari Gue yakin Di kampung ini dia ada yang kepala lawan Kayak Robin itu Inggris Bedanya Robin yang di Inggris itu kagak sholat Ayo masuk 20 Ayo Lo liat apa yang gue liat kan Iya Tapi mata lo basah melotot kayak gitu dong Astagfirullahaladzim Yuk Ayo buka Ya kalah lagi Abis duit gue Tenang aja Besok juga dapet lagi dari Bang Robin Gue raup nih duit Gue rasa hari kiamat pertama ntar meledup di kampung ini Kalau Bang Robin sampai tau gimana nih Bisa abis dibakar kampung ini Baikan Baik Kami Baik 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 Apa Siap, Pak. Hak-hak kalian sudah direbut dengan segala pengorbanan. Tapi cuma segini kemampuan kalian berbelanja. Hah? Kenapa gak sekalian beli narkoba? Kenapa gak sekalian beli perempuan? Jawab! Iya, iya, Pak. Perempuannya lagi kena terantip, Bang. Begok lu. Yang begituan jangan dijawab. Kalian semua orang-orang bodoh. Dan memang cuma itu kelebihan kalian. Apa, Pak? Hidup dalam kemiskinan, tapi gak pernah tahu arti bersabar. Hidup di ketiak ibah orang lain, tapi gak pernah belajar tentang bersyukur. Setiap hari kalian kelaparan. Dan setiap hari pula kalian menjadi seraka. Astagfirullahaladzim. Bubar! Bubar! Bubar semua! Sia-sia semua yang saya lakukan selama ini. Yang penting, Niat Bang Robin kan nolong mereka. Ternyata, selama ini saya hanya menolong orang-orang yang memang tidak pernah ingin membaik. Maafin mereka, Bang. Mereka kilat. Mereka itu orang-orang bodoh. Kita bertiga dulu juga begitu. Sebelum ketemu, Bang Jack. Ketika kalian adalah orang-orang yang mau belajar memperbaiki diri. Sementara mereka, manusia-manusia kerdil itu, hanya belajar memelihara rasa ibah orang lain. Saya sendiri sih sebenarnya sudah pengen pergi dari sini. Tapi gue gak bisa ninggalin Bang Jack sendirian. Dia udah baik banget sama kita bertiga. Kalau gue pribadi sih bakal menampingin Bang Jack. Sampai dia atau gue meninggal duluan. Gue gak akan biarin orang tua hidup sendirian. Paham lo? Kalau gue bener-bener mati sendirian, gimana nih? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah abis, Bang. Lo udah abis, masih ngetokin mangkok aja. Sini Ngapain? Kesini Ada apa bang? Lu mau kemana? Pulang Emang di rumah lu ada siapa? Gak ada siapa-siapa Istri dan anak saya di kampung Bagus kalau begitu Ada apa sih bang? Sekarang Lu ambil air wudu Tolong temenin gue Hah? Ayo cepat Sorry ya Nama lu siapa? Hari Yusuf bang Rul Ntar nih gue mau sholat Terus zikir Mungkin juga gue ketiduran Nah Kalau lu lihat gue ntar Sesek nafas Atau pingsan Atau Kayak orang bengong Ngeliat Ngeliat malaikat Lu buru-buru rebahin gue Terus Lu bisikin Di kuping gue La ilaha illallah Supaya gue bisa Miruin Ya Allah Memangnya Abang lu berasa mau meninggal? Setiap orang mu'min itu Mesti ngerasa Dekat dengan kematian Supaya bisa Menjaga Menata Perilaku hidup Sebaik-baiknya Sejak kapan? Lu jangan ngajakin gue ngobrol Melulu Rul Ntar pas maut dateng Gue lagi ngobrol Melu kan kurang asik Oke oke Silahkan sholat bang Terima kasih Buat lu Yang begituan sih Gak perlu bayar bang Disimpen aja Ya kalau gitu Lu Masukin aja Di kotak amal deh Udah keluar dari kantong gue Gue niatin buat sodako Lo jangan jauh-jauh Beres bang Allah 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 Kalau ternyata Saya duluan yang meninggal Gimana ya Sampai jumpa Jek, Jek, Ahmad Jakaria, bangun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa lo, Jek? Kau malekatnya tua, kaya gue kenal. Udah subuh, bangun. Astaghfirullahaladzim. Lul, lul, bangun, bangun. La ilaha illallah, ya roji, Ud. Bagaimana sih? Bukannya nunggun gue tidur, lu malah tidur. Om Miki, jangan azan ya. Saya yang mesti azan. Siapa tahu begitu azan, saya meninggal. Awas ya. Kenapa itu orang? Takut mati, Om. Saya jadi ketularan. Al-Fatihah. 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 Terima kasih telah menonton!